Jadi, kuartal 4 batubara itu make money sih harusnya. Emittan-emittan batubara apa aja berarti ya? Atau ada yang stand out nih? Oh, nanti dispil ya? Biasanya kalau nyari-nyari dari IG-nya cuan time, biasanya dispil sih. Dispil. Saya kasih berapa pilihan. Iya, tipis-tipis lah ya kohennya, tapi disclaimer on. Asing panik rupiah tembus 15 ribu menuju 16 ribu kok gimana? Oke, ini emang jadi satu hal yang sedang terjadi sekarang ya, John Troopers. Karena memang kita tidak bisa ngelawan kondisi global yang terjadi saat ini. Inflasi tinggi, suku bunga dinaikin. Jadi ini wajar aja terjadi. Karena dolarnya emang menguat sendiri ya. Kalau teman-teman lihat di XY kan terbang sendiri ya, kohennya. Yang lain pada turun, di XY-nya naik sendiri gitu ya. Jadi memang karena dolarnya yang lagi menguat gitu ya. Jadi memang Bank Indonesia itu yang saya dengar-dengar dan juga hasil dari riset Soekor Sekuritas itu memberikan masukan bahwa memang Bank Indonesia akan berupaya juga untuk menahan kondisi rupiah ini ke 16 ribu gitu. Tapi apakah mereka akan naik ke sana? Ya, kemungkinan gitu ya. Tapi jeblak gitu. Jadi akan terjadi secara gradual. Supaya orang nggak nggak panik lah gitu ya. Jadi bisa tenang-tenang. Bisa tetap melakukan bisnis as usual. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi nanti untuk detailnya kita bisa ngobrol bareng ekonom Soekor Sekuritas ya. Seperti biasa. Tiap kuartal nanti juga ada. Oke, koen. Kita balik nih. Ada yang bilang katanya UNTR, ADRO, PTBA, Indi, Doit. Wah, semuanya udah diomongin nih. Tapi nanti nanti baru kita ini ya. Nanti baru kita spill ya, koen ya. Iya, iya, iya. Iya. Ini juga ada yang ada yang kasih komen nih. Tolong, koen, tolong tanya view bumi related PP dan price 120 katanya. Correct me if I'm wrong. Bener nggak sih? Katanya banyak yang bilang sih. Katanya apa tuh private placement-nya di 120. Bener apa nggak? Gitu. kalau bumi ya kalau saya kebetulan tadi bumi baru masuk sih sedikit banget. Iya, iya. Sedikit-sedikit ya. Uang uang bumi aja soalnya jantungnya nggak kuat. Bener, 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 bener. Bener. Ini penting banget ya Cuan Troopers untuk diperhatikan seberapa kuat jantung kalian ngelihat apa sih namanya ngelihat chart itu naik, turun, 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 gitu ya. Turunnya sih. Sebenernya turun nggak masalah. Cuman masalah kita bisa jual sahamnya itu atau tidak. Itu loh yang kita yang kita hasil perhatikan. Iya, betul. Setuju banget. Setuju banget. Belinya gampang ya. Belinya mah gampang. Tinggal pencet buy. Gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita mau jual walaupun dia udah koreksi belum tentu ada yang ngambil juga jadi tantangan. Bener. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Tapi ada view khusus nggak nih dari Kohen untuk emiten bumi? Bumi ada. Kalau bumi ya itu target saya semoga ya. Semoga ini semoga ya. Saya nggak tahu. Karena saya baru masuknya bener-bener sedikit banget. Saya spill ya. Saya cuma masuk 2 juta doang. Saya ya moga-moga ini kan berharap ya kayak 200 lah ya harusnya bumi ya. 2 juta 200. Mantap. 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 Berapa puluh persen tuh berarti? Ya lumayan. Lumayan lah buat beli kopi tuh bisa buat 2 bulan tuh kayaknya kalau beneran ke 200, Kohen. 200, 200. Kalau saya sih target 200 sih. Kalau saya lihat karena kan lagi bagus nih ya kan. Lagi kebetulan ada yang bermain ya kan. Shocknya lagi bermain kita ikut-ikut. Ikan gapi ikut aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Kalau contoh suka banget ya saham-saham kecil gini sebenarnya uangnya bukan di saham kecil sih sebenarnya. Maunya yang adrenalin kayaknya. Iya, 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 iya. LQ45 itu paling enak loh sebenarnya loh kalau teman-teman. Kalau mah second liner. Kalau saham-saham small caps kayak gini sebenarnya kalau teman-teman beda ya kalau misalkan kayak saya ketemu satu trader itu bener-bener skala perhebat banget ya kan. Itu bener-bener harus full time di depan layar. Tapi kalau saya tipikal yang saya punya usaha sambil trading itu gak nyaman untuk di full time di depan layar di saham gitu loh. gitu sih. Jadi kalau saya lebih remind sih kalau teman-teman misalkan teman-teman ini tips aja ya buat teman-teman ya yang saya alami misalkan ya. Kalau misalkan kita trading 2 tahun kebelakang masih rugi berarti sebenarnya salahnya dimana? Itu yang pertama apakah karena kita tradingnya saham yang receh-receh atau memang apa namanya kita kitanya napsuan kan. Kadang-kadang sahamnya udah bener cuman kita gak sabar. Tapi coba teman-teman bikin target aja setahun pengen profit berapa kalau sudah achieve sudah sabar. Karena kadang-kadang ketika kita udah achieve misalkan kita targetin setahun 20% udah kadang-kadang diserasa udah menyampe 20% itu kita gatel gitu pengen pengen compounding lagi sebenarnya. Sebenarnya masa kita banyak coba sih bersabar sebenarnya. oke 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 menarik nih nah ini banyak yang hebat iya makin malam makin rame nih bahkan ini nih cuan troopers sudah ada yang nanya nih sama apa kohen boleh nih boleh dong boleh dong dijelasin dong saya boleh 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 dibalik jadi bisa kelihatan nih justru ini yang ditunggu-tunggu sama cuan troopers nih kalau tadi kan yang disebutin komoditas nanti bakal dispill emiten call-nya yang mana aja nah kalau emiten yang lain selain komoditas juga mungkin bisa dispill sama kohen tipis-tipis aja gak apa-apa spill semua nih buat cuan troopers saya kasih the best semuanya mantap mantap bentar ya untuk cuan troopers yang pengen yang telat nonton dan pengen apa namanya dengerin dari awal nanti jangan lupa cari di instagramnya ascoosekuritas oke udah kelihatan ya jadi ini saya pakai stockbit ya teman-teman ya jadi ini karena memang laptop yang saya pakai biasanya macbook jadi saya pakai yang ini karena malam tradingnya trading market luar jadi saya pakai yang ini nah aku ini ya simple nih teman-teman dalam trading viewer jadi kita cuma butuh sebenarnya satu yang saya bilang tadi MA200 ya sama stokastik ini boleh catat ya jadi saya bukan ngajarin yang saya pakai dan cukup simple yang selalu saya ngajarin di war room juga sama saya ajarin ini teman-teman cuma cukup pakai stokastik sama MA200 itu sudah sangat cukup menurut saya ya kan nah yang kedua gini simple lagi teman-teman kalau teman-teman lihat kayak pergerakan saham kita ya ketika kita apa namanya ini disclaimer dulu ya maksudnya ini adalah yang memang sudah saya research gitu loh jadi saya tiap malam itu kerjanya ya gini kayak cari saham untuk apa jadi saya plotting-plotting seperti ini teman-teman nah sorry koen ini kayaknya bisa di zoom dikit lagi nih kayaknya koen oke oke sip iya sebentar ya oke kelihatan iya oke kurang lebih nah ini udah kurang lebih kelihatan iya oke sip ya nah aku gini cepat aja sih sebenarnya jadi gini ini kan hari Jumat ya jadi udah besok udah Oktober ya teman-teman ya gajian jangan buat bayar kecilan iPhone 14 ya jadi dipakai momentum ini buat saham ini ini bisa menghasilkan doang banyak di saham ini jadi kalau teman-teman lihat ya sebenarnya kalau kalau kita lihat dari sini kemarin itu kan yang kita tahu nih di all time high ini ya kan ya ini kan tanggal oke ya ini kan tanggal 15 nih kemarin di all time high sebenarnya kalau teman-teman ngecek ya setiap dia jadi saham itu punya kriterianya sih kalau dia ketika dia sudah naik ingatlah orang kan kalau naik kan harus butuh merendah dulu untuk meroket ya kan nah betul ya kan nah disini kalau teman-teman lihat dia itu sebenarnya kalau dia kayak apa namanya kita ambil case ya yang nama yang bilang mantul itu kayak gini teman-teman jadi dia cuma nyentuh doang sih sebenarnya ini namanya mantul paiko gitu kan nah bukannya dia break kayak gini nah sebenarnya yang saya bilang tadi pagi itu ya gak tau ya karena saya memang sudah sudah tidak mau terjebak lagi seperti tahun 2020 kan ya kan jadi ini kita harus manfaatin momentum ini teman-teman jadi ini kemungkinan market itu bakal optimis naik secara secara ini ya secara teknikal saya ngomong ya dan akhirnya teman-teman bisa lihat stokastik nih stokastiknya gini simple aja kalau misalkan garis birunya nyentuh angka 20 berarti marketnya itu sudah oversold atau istilahnya market sudah jenuh nih untuk jualan terus catat ya ya habis itu kenapa kita bisa kita bisa backtest dari sini teman-teman ketika marketnya sudah sorry ketika marketnya sudah jenuh ya kan kayak gini kan otomatis dia bakal apa namanya rebound teman-teman ya kan kayak disini pas dia ini dia bakal rebound jadi menurut saya ini momentumnya sama cycle-nya gitu ini adalah pandangan view saya terhadap IHSG oke jadi ini mantul teman-teman ya potensi naik untuk Oktober itu Q4 lah Q4 kita ngomongnya kan Windows Dressing sama Santa Rally Santa Claus Rally betul nah ini saham pertama bagian sektor Batubara ya ada yang bilang Adro ini bener banget Adro ya jadi Adro ini bisa dilihat aja ya teman-teman kalau mau tradingnya juga boleh nah ini simple lagi teman-teman ya kalau teman-teman trading teman-teman mau set risk kan tadi kan aduh risknya berapa persen bener ya sebenarnya kita simple aja kita cari kita bikin plotting dulu nih ini kan resistant kuatnya nih resistant dia turun koreksi bener kan nah disini ada lagi namanya support nih support tuh ketika dia nyentuh ini pokoknya naik lagi dan disini juga kita kita kayak gambar sih sebenarnya kalau trading itu ya berindah-indah gambar kebetulan saya gak bisa gambar sih saya cuma segaris lurus doang kayak begini oke oke go ahead nah berarti teman-teman saat ini nah di dalam trading ini ada uniknya teman-teman kalau misalkan diantara ada gap ini ya kan ada gap ini biasanya gap ini selalu ketutup teman-teman kalau yang nanya rupiah pasti ke 16 ribu sebenarnya itu ke 16 ribu itu pasti sih karena ada gap ada gap di rupiah kalau teman-teman USD IDR ya disini ada gap nih untuk adro kalau misalkan teman-teman trading berarti teman-teman harus bikin ini risk rewardnya saya bisa gini ya risknya teman-teman misalkan disini berarti ini risknya 2% nih targetnya berapa targetnya teman-teman misalkan contoh resistant nih nah segini teman-teman work it gak kalau misalkan masuk ini simple ya masuk resikonya 2% tapi kalau profit 4% misalkan itu kan 1 banding 2 gitu loh berarti masih worth it gak teman-teman kalau masih ya hajar kalau gak worth it udah tinggalin mungkin bisa diicip sedikit gitu ini ini adro yang pertama yang kedua ada anak-anaknya ini namanya ADMR nah ADMR juga menarik menurut saya kenapa ada kalau adro itu kan sudah pure uptrend tuh teman-teman ya sedangkan kalau aduh saya udah ini ya nih infomarket kan aduh ketahuan gak apa-apa ini buat teman-teman ya catetan ya ini catetan lah ya catetan lah ya jadi gini thank you nih Cohen saya lupa hapus tadi saya gak lihat nah jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya ADMR ini menurut saya lagi konsolidasi memang dia belum ada MA200 karena kan baru IPO kan nah cuman kalau saham-saham kayak gini belum ada track recordnya usahakan jangan terlalu banyak seperti itu ini ADMR nih kalau saya risknya ya ini sebenarnya 177 itu sebenarnya waktu itu kita beli di daerah sini nih 177 disini lah samping disini lah ketika dia berrekord kita beli nah targetnya segini teman-teman ya